WISATA SYUSI Akhirnya kita sampai di Bakery Town. Sekarang ayo kita mulai tournya. Akhirnya! Kita berada di Cake Palace, tempat yang menakjubkan. Ini spektakuler. Benar, spektakuler. Tuan Batut. Aku sangat menyayangimu. Kamu seluruh dukunganmu. Aku dengar satu grup turis Susi datang dari Japanese Food Town dan mereka di sini. Orang-orang bilang Susi itu sehat. Ini adalah peluang untukku. Aku yakin ini. Aku punya cara untuk menipu. Ya ampun, bukankah itu Tuan Butter? Harganya satu dolar untuk tiap barang. Dia tampan sekali. Yang ini dan ini, siapannya bagus. Tangkapan yang luar biasa. Sekarang aku akan menjual ini dengan mahal. Tuna, kemana rambut sashimimu? Di mana rambut sashimiku? Salmon rambut sashimimu juga hilang. Kau tidak sadar. Kemana salmonku pergi? Tidak mungkin. Rambutku juga hilang. Aku juga jadi botak. Bagaimana ini terjadi? Rambut kita dicuri dalam sekejap mata. Ini tidak bisa dimaafkan. Siapa yang mencuri rambut kita? Apa itu? Kemarilah kalau kau menginginkan rambut sashimimu kembali. Ayo, sekarang kita ambil rambut kita. Ayo! Kita harus cepat pergi. Kalau tidak sashimi kita akan basi. Iya, ayo. Ayo ambil rambut sashimi kita kembali. Ya! Cepat kembalikan rambut kami. Lihat rambutnya di sini. Rambut sashimi kita ada di sini. Kembalikan pada kamu sekarang juga. Kenapa rambutnya dipusir penjual? 10 ribu dolar. Apa kau bercanda? Ini milik kami. Ayo hancurkan mesinnya. Ayo hancurkan mesinnya. Ini rambut kita. Wow, wow, wow. Tunggu dulu. Apa yang kalian bicarakan? Sasimi ini adalah milikku. Kalau kalian menghancurkan mesin penjualku, kalian akan masuk penjara. Mengerti? Polisi. Polisi. Dasar pencuri tidak tahu malu. Itu rambut sashimi kami. Eh? Aku tidak terima negosiasi apapun. Dan aku tidak akan mengurangi harganya. Bagaimana kalian bisa kembali ke Japanese Food Town kalau kalian tidak memakai sashimi? Kalian tidak akan bisa meninggalkan Bakery Town kalau kalian terlihat berbeda dari foto. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian mau pulang, berikan uangnya padaku. Pencuri. Dasar pencuri licik. Tuna. Cepat ke matamu. Tuna bangun. Tuna bangun. Tuna bangun. Tuna bangun. Kita dalam masalah besar. Bahkan kita tidak bisa pulang. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menangis. Apa itu? Lihat teman-teman. Itu Tuan Butter. Ini bukan saatnya mencari idola kalian. Kita harus mencari rambut kita lebih dulu. Bukan. Bukan itu maksudku. Itu tukang cukur terkenal di mana Tuan Butter menata rambutnya. Permisi. Apa Tuan Bread ada? Silahkan masuk. Kenapa kalian mencari dia? Sebenarnya kami adalah sushi dari Japanese Food Town. Boleh kami menata rambut di sini? Wilk. Ada apa? Tuan Bread. Tuan Bread. Tuan Bread. Tuan Bread. Tuan Bread. Tuan Bread. Tuan Bread kami susi awalnya. Tapi rambut sashimi kami dicuri oleh pencuri licik itu. Kami tidak bisa melewati pos imigrasi kalau kami tidak mendapatkan sashimi kami kembali. Kami mau. Tolong kami. Jadi kalian awalnya sushi tapi rambut sushi kalian dicuri sehingga kalian tidak bisa kembali ke restoran itu. Itu benar. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan membantu. Tenang saja. Wilk, ambilkan jelly dari gudang ya. Siap. Iya. Pisau ini dibuat oleh ahlinya pisau Tuan Tokai Haki. transformed. Tuan berhormat spider mereka ini sedang-wasi becerai. Wow. Oh! Oh! Hm! Oh! Ah! 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 Kau sudah menyelamatkan nyawa kami, Tuan Bred! Kau yang terbaik! Hmm, kalian terlalu berlebihan. Ini bukan apa-apa. Masih banyak lagi gaya yang lain. Tuan Bred! Tuan Bred! Tuan Bred! Kau yang terbaik! Luar biasa! Luar biasa! Luar biasa seperti emas! Hmm. Eh, Tuan Bred! Kau ada di majalah lagi! Kenapa kau selalu ribut? Hah, lagi-lagi masalah ini... Aku bosan dengan ketenaran, apa menurutmu mereka menyukaiku? Tuan Bred! Ada banyak pulangan menunggu di luar! Kenapa begitu? Apa ini tempat cukur yang kita lihat di majalah? Mereka bilang, bread barbershop yang terbaik di kota ini. Kau akan terlihat luar biasa. Iya, pasti tidak mengecewakan. Iya, benar. Susi-susi itu membuatku menunggu terlalu lama. Kenapa mereka tidak datang juga? Hei, teman-teman. Apa kabar? Iya, kepalanya. Kepalanya besar sekali. Seperti bola dunia. Kepalamu memantul. Kepalaku tidak besar. Kepalaku kecil. Ini, silakan. Apa yang kau lakukan? Kepala yang besar aku bisa memukulnya dengan mudah. Ya, sebesar semangka. Ya ampun, apa itu? Ini seperti memakai kotak mie di kepalanya. Brad, pangkas rambut. Permisi, apakah kau bisa memberitahuku tempat apa ini? Hmm? Hmm. 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 Sudah selesainya ya. Oh ya ampun. Wah. Ternyata benar. Kau memang yang paling hebat. Lebih baik dari kabar yang beredar, kan? Selamat tinggal sampai bertemulang. Sekali dengan gaya rambutku yang baru. Tuan Brad! Tuan! 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 Ini katalognya. Pilih gaya rambut yang kau suka. Baik. Wah, aku mau yang ini ya. Kepalamu sebesar semangka, bagaimana caraku membuatnya lebih kecil? Wajahmu akan lebih kecil kalau aku memijatmu dulu. Ini pangka. Coba lihat, bagaimana? Tuan Brad, kau memang luar biasa. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau ini? Ini tren terbaru gaya alko. Wah, aku rasa ini sangat luar biasa. Oh, tidak. Apa yang harus kulakukan? Kau hanya membuatnya menangis. Apa kami bisa potong rambut sekarang? Kami ingin diperagakan di pajangan toko roti hari ini. Cepat ya. Lihat, itu kepala besar yang kita lihat tadi. Apakah mau potong rambut di sini juga? Aku, aku. Jangan bilang kalau kau mau dipajang dengan kepala seperti itu. Hei, tidak mungkin. Kau pikir dia akan terlihat bagus dengan kepala seperti itu? Ya pasti lebih tahu. Tuan Brad, kenapa kau membantunya? Harusnya biarkan saja dia. Joko, berapa banyak pelanggan yang datang kemari sejak aku pertama kali buka? Seluruhnya ada 3757 orang. Dan berapa banyak pelanggan yang mau buat kita menyerah? Tidak ada seorang pun. Sama sekali tidak adakan anak-anak. Kalian dengar itu? Pangkas rambutku belum pernah menyerah pada siapapun. Tapi untuk pertama kalinya aku harus menyerah. Tapi yang kalian perlu tahu bukan padanya aku menyerah. Tapi pada kalian. Apa kau bilang? Tuan Brad, apa kau bergurau? Apa aku terlihat seperti sedang bergurau? Pergi dari sini sekarang. Aku tidak percaya ini. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Keterlaluan pangkas rambut payah. Apa kau yakin tentang itu? Tidak masalah untukku. Tuan Brad, terima kasih banyak. Sudah-sudah, berhentilah menangis. Aku akan menata ulang rambutmu. Akhirnya aku dapatkan. Aku sudah mencoba banyak gaya. Pasti harganya mahal. Aku bisa mencicilnya 6 bulan. Aku sudah mencoba banyak gaya padamu. Jadi harganya akan mahal. Kau bisa mencicilnya selama 6 bulan. Kue mangkuk mana yang harus kupilih sebagai barang laras di toko hari ini? Oh, yang ini terlihat lebih bagus. Wah, dia keren. Apa kau kenal dia? Entahlah, aku belum pernah melihatnya. Terima kasih banyak. Aku dengar di sini tempat kue mangkuk laris ditata. Wah, semoga aku jadi paling laris setelah rambutku ditata di sini. Pelanggan Pengamis Aku mendapat masalah besar. Nyonya, apa yang terjadi? Aku mendapat nol bintang dari Miss Eileen dan sekarang aku harus menutup tokomu. Hah? Miss Eileen? Miss Eileen itu majalah paling terkenal di dunia. Begitu kita mendapat bintang nol, bisnis kita gagal. Sepertinya aku alamil. Ya ampun, Nyonya. Kritikus bilang target berikutnya bread barbershop. Kalau mereka dapat bintang nol, mereka harus menutup tokoh mereka juga. Ya ampun, benarkah? Tuan bread! Ya ampun, Tuan bread! Kenapa pagi-pagi berteriak-teriak? Aku dengar Miss Eileen akan datang untuk mengamati tokoh kita. Aku bintang datang juga. Tapi, Miss Eileen itu apa ya? Miss Eileen itu majalah penata rambut terbaik di Bakery Town. Seseorang yang dikenal sebagai tukang cukur terbaik kalau dia mendapatkan tiga bintang. Tapi, kebanyakan penata rambut mendapatkan nilai bintang dan langsung bangkut. Joko, beritahu kapan keripik Mufin datang ke tempat cukur kita sekarang. Prinsip mereka memeriksa tokoh tanpa pemberitahuan. Tapi, biasanya mengunjungi tokoh jam 12 siang hari Rabu. Hari ini adalah tanggal 13. Hari ini saatnya! Jadi, ini Brit Barber Shop. Aku dengar tukang cukur di sini sangat luar biasa. Aku akan mencobanya. Permisi. Tuan Brit, kau tidak apa-apa. Kau kelihatan gugup. Tidak mungkin. Hanya yang tidak kompeten yang akan merasa gugup. Per...per...permisi. Cukup! Jangan bilang dia orangnya. Tidak heran orang-orang bilang ini majalah terbaik dunia. Ini sama sekali tidak mudah. Mari, Pak. Silakan. Halo, silakan duduk. Wil, tolong sajikan minuman dingin untuk Tuan ini. Baiklah. Silakan diminum. Aku kesini untuk menata rambutku. Apa Tuan Brit ada? Dia sedang menata rambut pelanggan penting. Jadi, silakan duduk dan tunggu sebentar ya. Oh, baiklah. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan. Hah? Ini mengerikan. Tukang cukur mana yang bisa melakukan dalam keadaan seperti ini? Tuan Brit, kau tidak apa-apa. Tentu saja. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Wah, pahlawanku seperti yang kuduga. Tuan Brit, bukanku melepaskannya satu demi satu itu membuang-buang waktu. Pendapat rendahan sekali. Beraninya kau menilai seni dengan waktu. Aku harus berhati-hati agar tidak melukai kepalanya. Hah? Itu sangat berarti. Sudah selesai. Wah, Tuan Brit, kepalanya begitu bersih dan mengkilap sekarang. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke tahap berikut? Ya ampun, ini sudah jam lima. Tuan Brit, kapan kau selesai mengurus rambutnya? Sebentar lagi tutup. Aku tidak bisa menunggu lama. Apa yang kau bicarakan? Ini bahkan belum menggunakan 10% kekuatanku. Yang benar saja. Apa alasan sebenarnya untuk menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk pengemis biasa? Apa? Menghabiskan banyak waktu untuk pengemis biasa? Setiap orang layak mendapatkan pelayanan yang sama di depan gunting, biarpun dia seorang pengemis atau anggota kerajaan. Dia karakter yang sangat mulia. Ada yang istimewa dengan pria ini. Wow, luar biasa. Papa pengemis terlihat seperti orang baru sekarang. Tuan Brit, kau memang benar-benar yang terbaik. Jangan memuji seperti itu. Kau tahu kemampuanku lebih dari ini, kan? Aku tidak percaya. Apa ini pengemis yang tadi? Dia kelihatan luar biasa. Dia berusaha begitu keras untuk menaka rambutnya. Baiklah, sekarang giliranmu. Kalau kau ingin menginginkan perubahan yang artistik dan lengkap, ayo majulah. Tidak apa-apa. Itu tidak perlu. Aku sudah dapatkan yang kubutuhkan. Aku sangat tersentuh denganmu. Siapalah aku yang berhak menilaimu. Aku sudah banyak belajar darimu hari ini, Tuan Brit. Terima kasih banyak. Pak, Anda menjatuhkan ini. Tuan Brit, kita dalam masalah besar. Aku tidak percaya ini. Lalu siapa pria yang di sana? Malam ini, aku sudah mengalami sesuatu yang luar biasa di bread barbershop. Kau ini? Siapa sebenarnya? Aku, pengemis yang lewat di tempat cukurmu. Jiwa senimannya yang amat cermat melindungi kulit kepala pelanggannya dari kerusakan. Sikapnya yang begitu luhur membuat dia melayani pengemis dengan sebaik mungkin. Kenapa kau datang ke toko kami? Aku hanya mau menumpang ke toilet. Kau luhur itu kenapa kau tidak bilang? Kau sendiri yang minta aku dudukkan palasan. Aku sangat ketakutan karenamu. Walaupun bread barbershop terlihat kumu dan kuno, sebagai kritikus aku menjaminnya. Aku menghilangkan penanggan karena dirimu. Sekarang cepat bayar aku. Kenapa aku harus membayarmu? Siapa yang menyuruhmu menata rambutku? Aku bilang bayar. Aku tidak mau bayar. Untuk sementara ini, Tuan Bread adalah tukang cukur terbaik di Bekripto. Dengan ini aku mengekspresikan rasa hormatku yang paling dalam. Bersiasa, Malu. Kenapa atas, Malu. Kau هيoto.